Hobi memang tak mengenal usia. Seperti yang dilakukan Reza Hogiantoro 41 tahun, warga lingkungan Gebang, kecamatan Sananwetan, kota Blitar ini. Meski usianya sudah kepala empat, pria yang bekerja di kooperasi ini rela mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk mengoleksi mobil mainan berbahan logam. Tak tanggung-tanggung, pria yang masih melajang itu memiliki koleksi mobil mainan sebanyak 500 biji. Ratusan mobil mainan merek Hot Wheels dan matchbox koleksi Reza masih terlihat baru terbungkus plastik. Awalnya, Reza iseng-iseng mengumpulkan mobil mainan jenis pick-up. Tapi, lambat laun, Reza mengoleksi diecast yang mobil aslinya ada di Indonesia. Reza memang butuh waktu lama untuk mengoleksi mobil mainan. Ia juga harus menyisihkan uang dari gajinya tiap bulan untuk membeli mobil mainan tersebut. Ia juga berburu mobil mainan dari sesama kolektor diecast di komunitas. Menurutnya, selain hobi, sekarang koleksi diecast juga ada nilai investasinya. Harga jual mobil mainan semakin mahal. Apalagi mobil mainan produk tahun lama dan jumlahnya tidak banyak sekarang menjadi buruan kolektor. Harga mobil mainan produk lama sekarang harganya bisa naik berlipat-lipat. Reza juga menjual sebagian koleksinya jika ada orang yang ingin membelinya. Kalau saya memulai koleksi mobil-mobilan ini mulai kurang lebih tahun 2008-an. Itu sudah mulai ke arah koleksi. Sebelumnya memang suka mobil-mobilan. Terus kita ke koleksi-koleksi sampai sekarang. Jadi awalnya cuma eseng-eseng. Hanya cuma cari yang model pick-up. Terus berkembang, pengen yang sedang, ada yang jeep, selama-kelamaan ke custom, jantikan, repain, ulang. Kalau sampai sekarang berapa jumlah koleksinya? Kalau sekarang kurang lebih antara 500 pesis. Itu kalau nyarinya dulu seperti apa? Sama kolektor atau online atau apa? Awalnya dulu belum ada online. Kita nyarinya ke supermarket-supermarket atau untuk pemainan. Di beberapa kotak seperti Sarabaya, Jember, Dikadiri, Dikadiri. Mas dengan koleksi mobil-mobilan ini apa juga ada nilai investasinya juga sekarang? Kalau saya ada mas. Soalnya seperti mobil-mobilan ini, kita beli dulu seharga Rp35.000. Kalau sekarang di online sudah Rp1.000.000. Rp1.000.000. Ya, untuk yang Lanser Evo ini. Itu karena lama produknya ya atau apa, jenisnya? Karena mungkin produk lama, terus mungkin pengeluaran juga jarang. Jadi mungkin limited, jadi artinya bisa naik. Berarti sekarang selain di koleksi, juga dijual juga ya kalau ada yang betul. Ya, kalau ada yang pengen atau yang benar-benar betul. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!